Itu langsung dari Mbak Dana tuh, tulisan Mbak Nana? Iya nih, ini ada tulisannya tuh Dan aku mau ngundang langsung, mau ngajak kamu langsung Oke Mbak Nana, aduh bentar ini beneran ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Bisul Bicang sama Maul Jadi sekarang ini gue mau hubungi teman gue yang baru saja lulus Dia ini biasanya menjadi organisator atau orang-orang yang mengurusi wisuda kating-kating Tapi sayangnya ketika dia di wisuda Karena keadaan covid-19 ini jadinya hanya bisa melaksanakan wisuda secara online Beruntungnya adalah cerita tersebut akhirnya dia share Dan sampai akhirnya dia pun diucapi selamat wisuda secara langsung oleh Mbak Nana alias Najwa Syihab Wow, nah itu dia pokoknya kenapa sih kok bisa gitu Sampai akhirnya diucapin wisuda secara langsung oleh Najwa Syihab Langsung saja kita menghubungi teman gue yaitu Vira Watrit Emang lu udah lengkap banget detail banget jelasin tentang gimana perjuangan lu sampai akhirnya Apa perjuangan lu selama ini untuk mengurusi wisuda-wisuda kakak tingkat Tapi akhirnya lu sekarang yang terancam wisuda online gitu Nah tapi cerita yang lu sebutkan tadi itu juga lu membuat video cerita lu ini Dalam video satu menit gak sih Terus akhirnya sampai akhirnya lu diucapin langsung sama Mbak Nana alias Najwa Syihab Terhadap wisuda lu gitu Itu gimana sih ceritanya kok bisa sampai akhirnya dapat ucapan langsung dari Mbak Nana Sebenarnya bukan ucapan langsung ya Tapi undangan langsung sebenarnya Nah jadi gini ceritanya Jadi kan Mbak Nana emang dan tim narasi itu mengadain yang namanya wisuda LDR 2020 Buat kelas 2020 Terus gue daftar tuh disitu Nah daftarnya itu boleh pakai video, boleh pakai foto gitu Kalau gue daftar pakai foto kayaknya gak terwakilkan deh semua Kenapa gue harus ikutan wisuda LDR ini tuh gak terwakilkan dengan satu foto gitu Bahkan dengan video satu menit aja tuh gak terwakilkan juga sih sebenarnya Iya sih emang-emang kayak yang tadi lu ceritain tuh juga panjang lebar tuh Gak langsung sebuah satu menit ya Iya Jadi gue cobalah buat mikir konsepin video satu menit buat ceritain kenapa gue mau ikutan wisuda itu Dan temen-temen mungkin yang disini boleh cek video gue atau nanti lo boleh sih masukin video gue di Youtube Jadi tanggal 8 itu gue submit video buat pendaftaran wisuda narasi Akhirnya tanggal 10 hari selasa itu gue dapet email kalo gue jadi salah satu wisudawan LDR 2020 Hari itu juga ada yang ngechat gue sih kayak nanyain ijazah gue terus IPK gue Rabu pagi Itu ada yang kontakin gue lagi beda orang lagi nih dari tim narasi Ternyata produsernya catatan aja Pokoknya yang punya acara ini deh gitu Nah disitu dia kayak melawancarain gue secara dalem tapi lewat WA gitu Jadi kayak nanya Fira kamu beneran kemaren yang nyirim video ini gitu Boleh tau gak cerita kamu tentang kenapa sih kamu mau banget ikutan wisuda LDR ini Jadi gue jabarkan lah cerita panjang gue di WA gitu kan Terus dia juga si Mbak Cindy itu juga nanya gitu kan Perjuangan aku selama berkuliah ada gak hal-hal sweet yang aku laluin Dari pagi sampe sore kita sampe jam 3 deh kita WAan terus gitu Jadi kayak Kak Cindy tuh istilahnya bener-bener mengulik diri gue gitu Kenapa gue mau ikutan ini gitu-gitu kan Terus gue nanya nih gue kasihin nih Kak nanti pernyataan aku bakal di post apa gimana ya Kak Oh ini buat ini sih Fir buat Pokoknya buat dia tuh mau tau aja kenapa ya Mau daftar wisuda LDR gitu Jadi gue kayak oh yaudah gitu kan Terus pas jam 5 sore dia bilang Fir nanti ada tim aku yang mau nelfon sama kamu gitu Nanti buat ini buat testimoni katanya gitu Nanti malam tapi nelfonnya oh ya boleh Kak Terus dia kabarin Fir jadinya video call sejaman lagi kamu bisa nggak bisa Kak bisa gitu kan Jadinya video call ya nanti kamu yang cantik kata si kakaknya nanti buat video testimoni pendaftaran Oh ya Kak boleh gitu Jadi kan gak mudah ya gak kak gitu Terus jam 6 ada yang video call ini tim teknis kali ya dari narasi Jadi kayak cek gimana pencahayaan aku cek audio aku udah jelas apa belum kayak gitu Terus dimatiin dia bilang 20 menit lagi testimoninya ambil video testimoninya gitu Pas banget maghrib sih jadi kayak mama lagi sholat juga kayak gitu Jadi gak bisa bawa mama tuh ngeliat mbak Najwa langsung nelfon aku gitu Jadi Kak jam tiba-tiba di feed call sama tim narasinya Lah classes up ya beneran gitu loh Kayak kaget-kaget banget gitu kakak nama Masya tuh langsung shock gitu kan cek berat gitu Lah gua kayak Gua nggak mudah gitu kayak Najwa siap Tapi gua mau nyapa tapi kayak Aduh gimana Sampai gua bilangnya Iya Kak gitu Kak siapa woi Mbak Nana gitu kan Perasaan utama yang keluar waktu itu adalah sangat senang gitu Karena gue fan sama Mbak Nana Dan tiba-tiba dia fit call gue tuh kayak Wah seneng banget mata gue berbinar-binar gitu Sesenang itu Langsung lagi kan bisa ngobrol two face virtual kan sama Mbak Nana itu kan Kesempatan yang mungkin gak bisa keulang dua kali di hidup gue gitu Di fit call langsung gitu Mbak Nana yang nelpon gue gitu Wow Berarti itu semua proses yang tadi dibilang itu Sehari itu ya sehari full ya dari tadi pagi sampai sore di wawancara Iya dari Rabu Malamnya langsung di fit call sama Mbak Nana Iya langsung di fit call sama Mbak Nana Terus mengundang gue langsung buat ikutan wisuda LDR Karena dia tertarik mendengar visah gue yang kayak gitu Dan kenapa gue mau ikutan wisuda LDR ini gitu Berarti yang video call sama Mbak Nana ini itu bukan kontennya ya Tapi itu ajakannya langsung gitu ya undangannya langsung Iya jadi dia kayak Saya mau mengundang langsung Monika apa kabar? Baik Mbak Nana Mbak Nana gimana? Baik Alhamdulillah gak apa-apa kan aku yang telepon langsung kan? Gak apa-apa aku speechless Aku baca tuh surat kamu dan aku mau mengundang langsung Mau ngajak kamu langsung Oke Mbak Nana Aduh bentar ini beneran ya Allah Sejak tahun 2017 biasanya jadi petugas wisuda gitu kan ceritanya Iya Mbak Jadi karena aku masih speechless masih separuh percaya gitu ya Jadi kayak sering kayak aduh mau nangis gitu Tapi kayak bilang ke Mbak Nana Mbak aku jadi sedih gitu Kayak mau nangis gitu Jadi kayak setiap Mbak Nana ngomong tuh kayak mau nangis gitu Mbak Nana juga kayak sedikit menggali gitu tentang Gimana perasaan aku terancam tidak di wisuda secara langsung Terus apa sih kesedihan terbesar aku kalau gak di wisuda gitu Kesedihan terbesar itu yang gak bisa bawa orang apa ya Keinginan membawa orang tua ke Bandung Menyaksikan anaknya pake toga Menyaksikan anaknya ikrar Terus juga gue bisa mendudukkan emak gue di Bangku PIT Kita ngasih bunga juga ketika proses iwi sudah ke mama Itu tuh terancam sirna gitu Jadi itu yang paling sedih-sedih banget Kayak apalagi orang mama aku tuh single parent Single parent gitu kan Jadi sedih gitu Sedih banget kalau dibayangin gitu Karena itu hal yang aku mimpi-mimpi kan dari 2017 gitu Jadi seolah-olah semua yang aku perjuangkan menjadi petugas wisuda ini Ujung-ujungnya adalah buat ngelihat mama aku bahagia di hari wisuda aku Karena pasti lu juga ini kan Tontonan yang lu lihat selama ini gimana Orang-orang itu ngebawa orang tuanya juga kan Terus Iya bukan lagi Rasa bahagia mereka yang Rasa bahagia yang selama ini lu lihat Dan lu juga pengen merasakan itu di saatnya ini Iya bener-bener Sayangnya itu terancam sirna itu ya Jadi disitu tuh gue nangis banget gitu kan Sampai Mbak Nana bilang gini Fir aku boleh gak ngirimin bunga buat mama kamu Nanti tambah tangannya dari kita berdua gitu Jadi tuh kayak Wah udah mau di fit call Mau dikirimin bunga gitu ya Gue kayak bener ya Mbak Nana bener ya gitu Karena Sebagai seorang anak pasti kebahagiaan orang tua Apalagi mama sendirian kayak gitu tuh adalah segala-galanya gak sih buat lo gitu Iya bener-bener Gue gak nyangka gitu Akhirnya Mbak Nana ngirimin buket bunga Cuma buat gue seorang buket tangan ya buket tangan Ih ini nih gue masih ada nih Tung di sebelah gue Tadam Itu langsung dari Mbak Nana tuh tulisan Mbak Nana Iya nih Ini ada tulisannya tuh ada tulisannya tuh Kelihatan gak ya tulisannya Dear Mama Adrina Oh Mama Mama Adrina tuh emak gue ya Terimakasih atas perjuangan dan uang mama Hingga Monika bisa berhasil meraih gelar saljananya Semoga kelurutan Monika membawa berkah untuk keluarga Salam sayang Monika dan Najwa Sihab Jadi kayak Ini bunga beneran dari Mbak Nana gitu Tansentuasi buat mengapresiasi Mama dan aku gitu Jadi kayak sedih banget Terus satu lagi Mbak Nana ternyata ngasih ini juga Ngasih karangan bunga Iya Karangan bunga dua papan kan Itu beneran Itu beneran gue Beneran gede Itu kayak specialist banget gitu Dan itu tuh setelah aku dibilangin sama timnya Buat kamu tuh udah spesial banget gitu Karena cuma aku yang dua papan selainnya Ada giveaway juga Giveaway karangan bunga Mbak Nana Buat peserta itu tuh dua papan karangan bunga Itu cuma satu papan gitu Jadi gue dapet dua papan Terus dapet buket bunga juga Wah pengen apa ya Bersyukur banget gitu Dikasih kebahagiaan Aduh orang baik banget sih Mbak Nana dan tim tuh kayak Gue selove itu gitu Hari Jumatnya tiba-tiba Video feed call gue di up ke Youtube Terus Mbak Nana juga balesin komen di Instagram gue Juga Mbak Nana ngepost di story juga Nama gue kayak gitu Ini beneran Ini beneran nasib gue sebaik ini Terus besoknya juga ternyata gue dapet Dapet jatah di Wisuda LDR itu ngomong pertama gitu Yang mahasiswa Wisudawan pertama yang ditanya sama Mbak Nana gitu Jadi Apa ya Kayak aduh gue bersyukur banget deh gitu loh Eh kalau boleh tahu yang Wisuda Online dari Narasi ini ada berapa pesertanya? Seratus Seratus ya? Di Zoom itu seratus Agak kulik sedikit Isi acara dari Wisuda Online ini apa aja gitu? Nah Wisuda Narasi ini emang Kayak apa ya Kejutan dan pengobat Apa pelipur lara banget deh buat kesedihan Iya kesedihan kita anak-anak yang di Wisuda bisa jadi online Selain bincang-bincang sama Wisudawannya Itu kita juga ada Kemarin tuh ada bintang tamunya Ada Dian Sastro sama Nicola Satutra Terus ada Vincent sama Desta Ada Penal Isyana juga Terus ada kayak video ucapan selamat dari Agnez Mo Dari Eric Talhir dari Wisnu Tama Wih banyak ya Puncaknya itu adalah speech Dari Pak Nadir Nakarim gitu sebagai Menteri Pendidikan Ah iya Juga ada perwakilan orang tua Wisudawan yang juga nasib pidato Gitu Jadi kayak acaranya kurang lebih 2-2 setengah jam Dari 100 Itu cuma dipilih 6 buat interaktif Salah satunya 6 Wisudawan buat interaksi langsung sama Mbak Nana Terlibat langsung deh dalam acara itu gitu Dan salah satunya aku gitu kayak bener-bener harus bersyukur deh gitu Masuknya baik banget Terbaik banget sih emang Terbaik banget Vira Watrin Aku juga nggak nyangka ya Jadi dari ribuan Ribuan orang yang daftar Itu cuma berdua yang diangkat gitu ceritanya Ke video Mbak Nana ke Youtube Mbak Nana gitu Itu Vira sama ada satu teman dari Universitas Hasanuddin Makassar gitu Oke 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 Jadi kita berdua jadi exposure di Wisuda LDR itu kayak Allah baik banget sih Tapi iya sih maksudnya kayak gue sendiri pun melihat video Vira pun Meskipun itu pendek 1 menit Isinya mungkin emang nggak sedetail yang tadi diceritakan Tapi emang itu yang udah sangat-sangat menggambarkan Gimana perjuangan seorang Vira Watrin yang tadinya mengurus si Wisuda kakak-kakak tingkat Tapi giliran Vira yang harus di Wisuda malah terancam Nggak dapat kesan yang sama gitu dengan apa yang telah dilakukan kan Ini masuk loh kayak kisah inspiratif dari Vira Watrin nggak? Amin Amin Di lain sisi selain sedihnya gue nggak bisa mungkin terancam gitu ya Tidak di Wisuda secara fisik itu sedihnya lainnya kayak Apa ya? Gue itu ngerantau dari Sumatera Barat seorang diri gitu ke tanah rantau Iya ada teman-teman tapi nggak ada keluarga gitu ya di Jatinangor Di Bandung maka lagi Jatinangor Iya Terus juga semester pertama 3 bulan kuliah Papa meninggal Oh itu lah ya Dan gue harus pulang sendirian ke Sumatera Barat kayak Lu baru ajak kuliah ngetinggal gitu loh Gimana cara pulang gitu Dengan kondisi sangat berduka gitu terus pulang Karena Papa meninggal, Papa kerjanya dulu juga selasta Terus Mama juga hanya seorang ibu rumah tangga Jadi kayak Lu bakalan apa ya minta uang jajan tuh segan banget gitu Untungnya gue anak biasiswa gitu Biasiswa bidik misi Yang akhirnya gue tetep bisa lanjut kuliah Walaupun sebenernya ekonomi keluarga gue juga nggak Nggak lagi baik gitu ketika itu gitu kan Lu anak sulung minta uang jajan Sedangkan masih ada ade-ade gitu yang harus diurus sama Mama gitu Setelah gue tuh muter otak gitu ya Gimana caranya gue tetep bisa hidup ayam Gitu tau Dengan kalau bidik misi kan sebulan itu dulu 600 ya 600 sebulan Kalau sekarang kemarin itu terakhir udah 700 sebulan Tapi kalau boleh tahu ibu Fira kerja? Enggak Oh enggak Makanya gue sering MC Dari itu tuh uang jajan gue MC sama lomba Terus kayak volunteer juga Jadi gue ikutin tuh acara-acara yang bisa ngasih gue uang Nambah uang jajan banget gitu Alhasil alhasil alhamdulillah gue nggak minta uang jajan pertama Alhamdulillah sih ya Terus juga ikutan lomba Ini nih yang paling seneng itu ikutan lomba Ketika lah ikutan lomba Lomba komunikasi dibayarin sama kampus Terus lu keluar kota jalan-jalan dikit Terus lu juara lu dapet hadiah Dapet uang Dan uangnya bisa lu tabung juga buat jajan lu gitu Gue pengen banget di Wisuda secara offline Karena hidup gue juga nggak mudah selama kuliah gitu Perjuangan gue juga mati-matian gitu Iya 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 bener-bener Iya selain gue juga petugas Wisuda tuh kayak Banyak banget sih yang harus gue apresiasi gitu Cuman pelajaran yang gue dapet ya Ketika gue mengikhlaskan semua yang udah gue lakukan Semua yang udah gue perjuangkan Di 3,8 tahun gue kuliah itu Ternyata Allah kasih Kasih nikmah, kasih kebaikan lebih-lebih gitu Kasih nikmat Kasih nikmat Kasih nikmat lebih-lebih Kalau misalnya hidup kita lancar-lancar aja ya nggak ada Corona gitu Iya gue bakal happy gitu Gue di Wisuda Gue baca ikrar Orang tua gue ke Bandung Tapi gue nggak bakal pernah langsung video call Sama Mbak Nana Gue nggak bakal pernah dikasih langsung buket bunga sama Mbak Nana Sama dikasih karangan bunga gitu Gue nggak bakalan pernah langsung tertatap muka sama Nadiem Makarim di Wisuda LDR gitu Jadi kayak ternyata ketika lo ikhlas, buah ikhlas lu luar biasa indah gitu loh Luar biasa manis buah ikhlas itu gitu Pelajaran kedua yang gue dapat Ternyata Wisuda itu bukan hanya tentang serangkaian acara yang selama ini gue urus gitu Tapi jauh dari itu adalah tentang bagaimana lo bisa mengapresiasi diri lo Bisa berterima kasih kepada diri lo yang sudah berjuang di salah satu chapter hidup lo yaitu kuliah gitu Iya Itu maul Ada lagi nggak yang ingin lo share ke teman-teman supaya bisa lebih semangat lagi dalam menjalani masa perkuliahan ini sampai akhirnya habis sudah? Pesan gue sih kalau misalnya teman-teman sekarang lagi down karena keadaan Lagi pengen menyerah gitu Jangan menyerah, keep going teman-teman Kalau misalnya udah nggak bisa berlari, berjalan lah Kalau nggak bisa berjalan, nggak apa-apa merangkak Kalau nggak bisa merangkak, nyesot kek, nggak apa-apa gitu loh Asal jangan berhenti Iya Aku sendiri tipe orang yang sangat optimis ya buat hidup aku gitu Kayak mencoba untuk menghilangkan kata menyerah dari kamus hidup aku gitu Karena kalau aku nyerah ya gimana kehidupan keluarga aku kedepannya gitu Karena yang namanya sulung kata Mbak Nana sih jadi tumpuan harapan gitu Bakal jadi tulang punggung keluarga itu benar adanya Iya, iya Karena juga adek-adek aku sekarang juga lagi yang satu kuliah, yang satu dua, yang satu baru mau masuk kuliah sekarang Iya, iya Banyak sih, banyak banget pelajaran, hikmah yang bisa dipetik dari kisah seorang Vira Waterin ini Semoga teman-teman yang nonton nanti bisa memetik deh poin-poin baik yang bisa diterapkan di kehidupan teman-teman Amin, pasti banyak banget kayak gue sendiri pun juga sangat-sangat terinspirasi lah dengan cerita Vira Oke Beneran nih Oke Makasih Vira Sukses terus buat Vira Dan sukses terus buat teman-teman yang menonton Makasih udah bunda Iya Dan teman-teman Teman-teman itu dia tadi cerita dari Vira Waterin Pokoknya udah banyak banget yang bisa didengar tadi Banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa diambil Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini Serta subscribe biar gak ketinggalan video-video dan informasi-informasi terbaru dari Maul lainnya Sekali lagi terima kasih dan sukses untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax